sahur 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 guys salu bosku sahur 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 sak meniko sambun jam tiko kirang sedoso monggo sahur 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 bagi yang menjalankan ya teman-teman ya Alhamdulillah ini sudah mengejar yang ke-11 ya kebetulan disini lagi hujan krimis dari tadi ya Oke monggo sahur 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 bosku semangat 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 kuasanya Oke di video ini kita akan hapus kunci layar dan sekaligus by password aku nipil pada HP Vivo Y12SZ teman-teman ya atau Vivo Y20 sama aja Oke langsung saja kita mulai tutorialnya sahur 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 mantap tangi 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 ramah tangi ramahוך sahur 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 Saur, 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 saur Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita akan datang HP Vivo Y12S atau Vivo V226 ya teman-teman ya Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya Lupa kunci layar, pin pola atau password itu Nanti caranya sama saja ya teman-teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar Dan biasanya itu kalau lupa kunci layar nanti akan kita reset Biasanya dia akan minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya Dan disini kita akan membuatkan tutorialnya teman-teman ya Full video untuk cara mengatasi lupa kunci layar Dan cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y12S teman-teman ya Metode ini bisa kita terapkan di HP Vivo Y12S Vivo Y20 juga sama ya teman-teman ya Namun jika HP kalian Y12 saja ya Y12, Y15, Y17 itu beda ya teman-teman ya Caranya harus menggunakan laptop ya Kalau untuk Vivo Y12, Y15 ataupun Y17 ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Karena disini sudah kita coba beberapa kali Tetap salah untuk kunci layarnya teman-teman ya Oke jadi disini langsung saja kita matikan HPnya Untuk cara meresetnya kita matikan dulu Ya ini sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat ya Ini salah terus walaupun sudah puluhan kali Kita coba tetap saja salah ya untuk kunci layarnya Jadi caranya kita matikan dulu HPnya Selanjutnya kita masuk ke Vivo Fastboot Atau kita akan meresetnya teman-teman ya Oke kita matikan dulu HPnya teman-teman ya Hingga benar-benar mati Kalau untuk mereset HP Vivo Y12, Y15, Y17 itu beda ya teman-teman ya Harus menggunakan laptop ya Oke kita tunggu hingga benar-benar mati Selanjutnya setelah mati kita tekanan-tahan secara bersamaan Tombol power dan volume atas ya teman-teman ya Jadi pastikan tombol kalian normal ya Oke kita tekanan saja langsung seperti ini Bisa kita lihat Hingga masuk ke Vivo Fastboot ya Nah ini sudah kita lakukan penekanan ya Nah ini bisa kita lihat sudah masuk ke Vivo Fastboot ya teman-teman ya Selanjutnya di tampilan ini kita turunkan menggunakan volume bawah ya teman-teman ya Kita pilih recovery mode di tampilan Vivo Fastboot ini Kita turunkan menggunakan volume bawah dan kita pilih recovery mode Selanjutnya untuk OK-nya kita gunakan tombol power ya teman-teman ya Oke kalau disentuh nggak bisa ya harus kita turunkan menggunakan volume bawah Selanjutnya untuk OK-nya kita gunakan tombol power ya Maka dia selanjutnya akan masuk ke Vivo Recovery teman-teman ya Kita tunggu saja Masih proses loading ya teman-teman ya Kita tunggu saja Jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Karena nanti prosesnya sangat lumayan panjang ya teman-teman ya Kalau untuk air resetnya sih sangat mudah ya kita tunggu saja Oke selanjutnya di tampilan Vivo Recovery ini kita pilih saja clear data ya teman-teman ya Oke di tampilan ini kita pilih saja clear data yang ini ya teman-teman ya Oke kita pilih clear data selanjutnya kita pilih clear chassis Tentunya jika HP kita lakukan air reset seperti ini semua data yang ada di HP akan hilang ya Oke kita pilih OK maka dia langsung proses clear chassis ya Oke setelah selesai kita pilih return dan kita pilih yang bawah ya clear all data Selanjutnya kita pilih OK dan saya ingatkan kembali jika kita melakukan air reset Semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya Oke kita pilih OK saja maka dia langsung proses clear data ya teman-teman ya Semua data yang ada di HP akan hilang termasuk kontak foto dan lain sebagainya Oke kita tunggu saja hingga prosesnya selesai Pastikan HP kalian jangan sampai drop ya teman-teman ya Sambil di charge gak apa-apa Daripada nanti takut saat proses clear data seperti ini dia HPnya ngedrip Takutnya nanti bisa korup ataupun mati ya oke Setelah prosesnya selesai sama seperti tadi ya kita pilih saja return Oke kita pilih return dan selanjutnya kita pilih kembali pada pojok kiri atas Selanjutnya kita pilih restart ya teman-teman ya Di sini untuk proses restarnya atau loadingnya sangat lumayan lama Jadi pastikan jangan sampai drop untuk HPnya teman-teman ya Untuk proses loadingnya bisa sekitar 5 sampai 10 menit ya Jadi kita percepat saja biar tidak kelamaan ya teman-teman ya Oke setelah kita percepat akhirnya ada tampilan halo seperti ini teman-teman ya Selanjutnya tinggal kita naik-naik saja dan kita sambungan ke jaringan wifi teman-teman ya Karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya Oke kita naik-naik saja ya kita pilih bahasanya tentunya bahasa Indonesia ya Oke bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada icon gambar gembok ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya Untuk memastikan kita sambungan ke jaringan wifi atau spot ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya Untuk cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y12S ya teman-teman ya Oke Y20 ataupun Y20S juga sama Oke langsung saja kita pilih mulai dan untuk lokasinya tentunya kita pilih Indonesia ya teman-teman ya Dan disini kita naik-naik saja dan selanjutnya kita sambungan ke jaringan wifi atau spot juga bisa ya Oke kita sambungan dulu ke jaringan wifi teman-teman ya Kita masukkan dulu passwordnya Untuk prosesnya disini juga lumayan lama Jadi nanti juga kita percepat sedikit Untuk memastikan kalau HP ini minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya Oke disini langsung saja kita percepat sedikit ya Hingga ke tampilan verifikasi akun Google ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini kita pilih saja jangan salin ya teman-teman ya Di tampilan ini kita pilih jangan salin Oke kita tunggu sebentar Masih proses ya teman-teman ya Kita tunggu sebentar lagi Masih memeriksa info Bisa kita lihat disini minta verifikasi pola ya Karena memang kasusnya lupa kunci layar atau pola Tentunya kita pilih yang bawah ya teman-teman ya Kita gunakan akun Kita tunggu masih memeriksa info Oke bisa kita lihat verifikasi akun ya Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google Yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya Ya tinggal kita login kan saja teman-teman ya Namun jika lupa tentunya kita harus mengapuhnya teman-teman ya Bisa dilihat pada pojok kiri atas Ada ikon gambar gembok ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya Untuk cara bypass FRP akun Google atau cara hapus akun Google pada HP Vivo Y12s atau Vivo Y20 juga sama ya teman-teman ya Oke jadi syarat pertama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan wifi atau hotspot juga sama aja teman-teman ya Kebetulan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi tadi teman-teman ya Bisa kita lihat pada pojok kanan atas ya ini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi teman-teman ya Oke selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita aktifkan tollbacknya Caranya kita tekanan-tahan secara bersamaan volume atas dan bawah ya Maka selanjutnya akan ada tampilan aktifkan tollback seperti ini Selanjutnya kita pilih saja aktifkan ya teman-teman ya Lalu kita ulangi lagi kita tekanan-tahan secara bersamaan volume atas dan bawah Oke maka disini tollback sudah aktif ya teman-teman ya Oke kita taruh saja dulu Selanjutnya di tampilan tutorial tollback ini kita gariskan huruf L secara cepat Jangan sampai terputus ya Nah seperti ini Selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja setelan tollback ya Kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan dua kali untuk membukanya teman-teman ya Nah seperti ini kita tekan dua kali Maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Disini kita scroll ke bawah menggunakan dua jari ya Harus dua jari Kalau satu jari gak bisa teman-teman ya Selanjutnya disini kita pilih setelan developer ya Kita ketuk sekali untuk memilih Dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Bisa kita lihat ya Kita pilih setelan developer Kita ketuk dua kali Oke selanjutnya kita pilih jelajah dengan sentuhan ya Kita hilangkan centangnya ya Sama seperti tadi kita ketuk dua kali Kita pilih oke Lalu kita ketuk lagi dua kali Maka centangnya sudah terhapus ya Selanjutnya kita pilih kembali satu kali ya teman-teman ya Ingat sebelum kita mengaktifkan keyboard braille tollback Jangan sampai kita sengaja ataupun tidak sengaja Tertekan tombol kembali di atas ataupun di bawah Kita harus meresetnya teman-teman ya Jika kita tidak sengaja ataupun sengaja Kita tekan tombol kembali kita harus meresetnya ya Jadi kita aktifkan dulu disini keyboard braille tollbacknya teman-teman ya Nah ini kita pilih saja keyboard braille ya Di tampilan ini jangan sampai tertekan kembali ya Kalau kita gak sengaja pilih tombol kembali Kita harus meresetnya ulang ya Oke kita pilih siapkan keyboard braille tollback ya teman-teman ya Nah ini oke selanjutnya kita pilih setelan pada tampilan ini ya Oke kita pilih setelan selanjutnya kita centang pada keyboard braille tollbacknya Dan kita pilih oke Setelah kita aktifkan keyboard braille tollback Kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan halo di awal tadi ya teman-teman ya Oke kita pilih saja kembali-kembali terus hingga ke tampilan halo Kita pilih kembali terus hingga ke tampilan halo Nah disini ya selanjutnya disini kita non aktifkan lagi tollback nya teman teman ya Caranya sama seperti tadi kita tekan dan tahan secara bersamaan Volume atas dan bawah maka disini sudah non aktif untuk tollback nya teman teman ya Lalu selanjutnya disini tinggal kita pilih saja mulai teman teman ya Sama seperti tadi untuk wilayahnya lokasinya kita pilih Indonesia Oke nah ini untuk lokasinya Indonesia tinggal kita naik naik saja Oke setelah tampil getting your phone seperti ini kita pilih kembali Maka kita akan dibuat ke tampilan wifi Oke selanjutnya di tampilan hubungan ke wifi ini kita pilih lihat semua jaringan Selanjutnya kita pilih tambahkan jaringan baru ya Nah ini oke selanjutnya disini kita tekan dan tahan tombol spasinya Selanjutnya kita pilih keyboard to tollback Oke selanjutnya disini kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas Nah ini ya kita pilih yang atas Selanjutnya kita pilih menu aksibilitas di atasnya ini teman teman ya Oke kita pilih menu aksibilitas selanjutnya kita centang Pada pintasan menu aksibilitas selanjutnya kita izinkan dan kita pilih oke Nah ini teman-teman ya kita pilih oke Maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang atau pintasan dari menu aksibilitas Selanjutnya langsung saja kita pilih pada ikon gambar orang ini teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih asisten Lalu selanjutnya di tampilan ini kita ucapkan open youtube ya teman-teman ya Oke kita ucapkan open youtube Open youtube Oke setelah ada tampilan seperti ini atau ada suara maaf ada masalah Tidak masalah ya teman-teman ya Di tampilan ini langsung saja kita pilih ikon gambar google yang sebelah kiri ini teman-teman ya Oke kita fokuskan dulu Nah ini kita pilih gambar google ya Di tampilan ini kita klik saja gambar google pada pojok sebelah kiri ya teman-teman ya Oke kita pilih ikon google di sebelah paling kiri ya teman-teman ya Atau pinggir paling kiri Nah ini kita klik saja Maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini ya teman-teman ya Selanjutnya di tampilan atas kita hapus kita ketikan saja huruf V ya Kita cukup mengetikan huruf V Disini kita pilih keyboard berikutnya Oke kita hapus kita ketikan huruf V saja ya Jika di hp kalian tidak ada tampilan V App Store seperti ini Kalian bisa reset lagi ulangi dari awal lalu ikuti step-stepnya teman-teman ya Oke langsung saja disini kita pilih V App Store ya teman-teman ya Nah ini kita pilih V App Store yang nomor 2 ini ya Oke kita klik saja Kita tunggu Oke selanjutnya disini kita izinkan dan kita pilih setuju Nah ini Oke kita tunggu selanjutnya disini kita pilih saja lewati Selanjutnya di atas kita ketikan saja activity launcher atau ACT saja sudah tampil ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini ada 2 activity launcher Kalian bisa ketikan saja ACT atau activity Nah ini ya Disini ada 2 kita pilih saja yang bawah ya teman-teman ya Kita pilih dapatkan yang warna hijau ini ya teman-teman ya Oke kita pilih dapatkan yang warna hijau Kita pilih klik saja kita pilih dapatkan Maka dia langsung proses mendownload ya teman-teman ya karena ukurannya sangat kecil Disini sangat cepat sekali untuk proses downloadnya bisa kita lihat Nah ini sudah selesai untuk proses downloadnya Selanjutnya langsung saja kita pilih buka ya teman-teman ya Nah ini kita pilih saja buka setelah terdownload Setelah downloadnya selesai kita pilih saja buka ya di tampilan ini ya Oke langsung saja kita pilih buka Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini teman-teman ya kita tunggu Selanjutnya di tampilan atas ya ada icon pencarian Nah ini ya di sebelah peluncur aktivitas ini kita klik saja yang icon pencarian ya teman-teman ya Nah ini kita ketikan factory test ya teman-teman ya Atau FAC saja sudah tampil biasanya ya Oke disini biasanya agak delay kita tunggu saja Nah ini bisa kita lihat ya Kita ketikan factory test atau FAC saja sudah tampil Atau bisa kalian ketikan saja factory Nah ini bisa kita lihat ya Di sini sudah ada tampilan factory test kita klik saja ya Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini teman-teman ya Selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang nomor 2 ya Di tampilan ini kita pilih yang nomor 2 Engineering test yang nomor 2 ya Jangan sampai keliru Oke yang nomor 2 ini ya teman-teman ya 1, 2, nah ini kita klik saja engineering test Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Di sini ada engineering test 1, engineering test 2, dan engineering test 3 ya Nah ini yang di bagian atas ya 1, 2, dan 3 Kita pilih saja engineering test 3 yang di sebelah kanan ya Nah ini engineering test 1 Engineering test 2 yang tengah Dan engineering test 3 yang kanan Kita pilih saja yang kanan ya teman-teman ya Oke Maka akan ada tampilan seperti ini Selanjutnya kita pilih back to home Yang nomor 1 atau yang paling atas ya Oke kita pilih back to home Selanjutnya ada tampilan seperti ini Kita pilih yang bawah Initial to English Selanjutnya kita tunggu saja Oke Kita tunggu Bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y12S Setelah kita bypass FRP akun Google nya teman-teman ya Disini prosesnya sudah selesai Namun ini masih bahasa Inggris ya teman-teman ya Kita bisa ubah menjadi bahasa Indonesia ya Oke setelah ada tampilan seperti ini Tinggal kita ubah saja bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya Karena tadi kita pilih initial to English ya Selanjutnya nanti bisa kita hapus juga untuk activity launcher Atau peluncur aktivitas yang kita download tadi teman-teman ya Karena sudah tidak terpakai lagi ya Oh iya teman-teman ya setelah di bypass seperti ini Biasanya HP akan berat sejenak ya teman-teman ya Kalian tunggu saja Biasanya agak delay sejenak ya teman-teman ya Nggak usah takut ya Oke Nah ini bisa kita lihat ya digeser-geser Belum bisa karena memang agak berat ya teman-teman ya Namun jangan takut ya Memang seperti ini ya teman-teman ya Oke Setelah selesai biasanya sudah enteng Lalu kita bisa buka pengaturan ya Nah ini sudah terbuka untuk pengaturannya ya Kalau tadi kan sangat berat sekali Oke kita close saja dulu biar agak ringan ya teman-teman ya Oke kita tutup saja semua Kita close dulu Nah seperti ini Selanjutnya kita buka lagi pengaturan Oke Selanjutnya kita scroll ke bawah Atau kita cari sistem ya Oke kita cari sistem Kita scroll paling bawah Nah ini kita pilih sistem Selanjutnya kita pilih length width and input Nah ini selanjutnya kita pilih length width Dan kita pilih add length width Dan selanjutnya kita tekan pada bahasa Indonesia Kita tunggu agak delay sejenak Selanjutnya kita tekan sebelah kanan ini Kita tekanan tahan dan kita geser ke atas ya teman-teman ya Di garis 2 ini kita tekanan tahan Kita geser ke atas Maka dia langsung proses berganti menjadi bahasa Indonesia Oke sudah berubah menjadi bahasa Indonesia Selanjutnya kita bisa pilih kembali ke pengaturan ya teman-teman ya Oke Kita pilih kembali lagi ke pengaturan Selanjutnya kita bisa nonaktifkan Pintasan menu aksibilitas Atau ikon gambar orang nih teman-teman ya Oke Kita kembali ke pengaturan Selanjutnya kita cari pintasan dan aksibilitas Nah ini ya Icon gambar orang Karena sudah tidak kita gunakan lagi ya Di pengaturan ini kita cari pintasan dan aksibilitas ya teman-teman ya Oke kita scroll Nah ini kita cari Nah ini ya teman-teman ya Pintasan dan aksibilitas Selanjutnya kita scroll paling bawah Kita pilih aksibilitas Nah ini yang paling bawah Oke selanjutnya kita pilih menu aksibilitas Yang nomor 2 ya Oke kita pilih menu aksibilitas yang nomor 2 Atau warna hijau ini teman-teman ya Kita fokuskan dulu Nah ini kita pilih menu aksibilitas Kita hilangkan centangnya Pintasan menu aksibilitas Oke bisa kita lihat Pintasan menu aksibilitas Atau ikon gambar orang Pada pojok kanan bawah Sudah tidak ada teman-teman ya Selanjutnya kita bisa hapus Pada activity launcher Atau peneluncur aktivitas Yang kita download tadi teman-teman ya Karena sudah tidak kita gunakan lagi ya Oke kita cari activity launcher Atau peluncur aktivitas Nah ini ya Bisa kita lihat Kita fokuskan yang warna hijau ini Sebelah kiri peluncur aktivitas Kita tekan lama Selanjutnya kita pilih Uninstall Selanjutnya kita pilih ok ya Disini prosesnya sudah selesai teman-teman ya Jadi seperti ini teman-teman ya Cara mengatasi lupa kunci layar Sekaligus hapus akun google Pada hape vivo y12s ya Metode ini bisa kita terapkan juga Di hape vivo y20 Ataupun vivo y20s ya teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Bisa kita lihat pada tentang ponsel ya Nah ini untuk nomor modelnya V2026 Kalau kita cek di google ini adalah vivo y12s Dengan ram 3GB Dan untuk tingkat patch keamanannya itu Bisa kita lihat di versi android 11 Nah ya ini teman-teman ya Selanjutnya bisa kita cek Untuk tingkat patch keamanannya 1 May 2023 ya teman-teman ya Oke itu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Silahkan komen jika kalian berhasil ya teman-teman ya Agar lebih banyak yang tahu Video ini worth it Atau bisa membantu teman-teman kita Yang lagi kebingungan Karena hapenya terkunci layarnya Ataupun terkunci akun googlenya teman-teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya Jika kalian gagal Monggo komen di menit berapa Kalian gagal ya Kalau hp kalian itu Untuk misalnya kayak keyboard braille-nya Tidak aktif Ataupun v-appstore-nya tidak tampil Kalian bisa reset ulang Lalu kalian ikuti step-stepnya ya teman-teman ya Jika kalian mengikuti step-stepnya Saya pastikan 1000% Kalian akan berhasil ya teman-teman ya Oke gitu saja Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Po